Intro Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan Tapi sebelum kita mendengarkan lebih jauh Mari kita terlebih dahulu mengucap syukur Kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini Saya yakin dan percaya itu karena pertolongan Tuhan Itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua Amen Puji Tuhan Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Saya beri tema, tetap setia Dan yang ingin saya tanyakan bagi kehidupan kita semua Masihkah kita setia kepada Tuhan? Atau masihkah kita didapati setia kepada Tuhan? Kita tahu bersama dalam kondisi situasi yang saat ini masih sangat-sangat menakutkan Sangat mencumaskan Masihkah kita didapati setia? Karena kalau kita melihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 disitu dikatakan Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Ayat ini mengatakan Barang siapa setia dalam perkara kecil Ia juga akan setia dalam perkara besar Tuhan bekerja dalam kesetiaan kita Jika kita setia dalam hal kecil Maka Tuhan akan siapkan Hal yang besar bagi kehidupan kita Ujian kita adalah Bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan Bagaimana kita bisa tetap didapati setia sampai akhir hidup kita Sebab kalau kita melihat dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 Disitu dikatakan Sebab itulah harus Haruslah kau ketahui Bahwa Tuhan Allahmu Dialah Allah Allah yang setia Yang memegang perjanjian Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya Sampai kepada beribu-ribu keturunan Yang harus kita ketahui dan sadari adalah Dimana ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Allah kita Dialah Allah yang setia Tuhan mau Kita juga setia dalam kebenaran Kita setia mengikut Dia Karena Tuhan sendiri setia Itu sebabnya Tuhan mau Kita setia dalam perkara-perkara kecil Dalam doa Ibadah Pelayanan Dan lain sebagainya Tuhan mau kita tetap setia Karena saya percaya Ketika kita setia kepada Tuhan Maka Tuhan pasti Akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita Karena di bagian lain Pemasmur mengatakan Aku senantiasa memandang kepada Tuhan Karena Ia berdiri di sebelah kananku Aku tidak goyah Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak Bahkan tubuhku akan diam dan tentram Di tangan kananmu Ada nikmat semata Dengan kata lain Kehadiran Tuhan Senantiasa membawa Memimbing Dan perlindungan Serta kekuatannya Itu membawa suka cita Dalam kehidupan kita Itu sebabnya Mari kita tetap setia kepada Tuhan Karena Tuhan itu ada Dalam kehidupan kita Tuhan selalu ada bagi kita Mungkin saat ini Kita sedang menghadapi persoalan yang sangat-sangat berat Kita menghadapi banyak masalah Sehingga Itu mengurangi kesetiaan kita kepada Tuhan Sehingga kita merasa Kayaknya Tuhan sudah tidak ada bagi kita Tetapi Pada pagi hari ini Kembali firman Tuhan Mengingatkan kita Menegur kehidupan kita Agar kita tetap setia kepada Tuhan Karena Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita Tuhan itu ada Baik ketika kita menghadapi masalah Yang begitu berat Pergumulan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita Sebabnya jangan biarkan kesulitan sebesar apapun Mengurangi kesetiaan kita terhadap Tuhan Sehingga kita tidak didapati setia sampai akhir hidup kita Tetapi biarlah Di tengah-tengah kondisi situasi pada saat ini Yang masih sangat-sangat mencemaskan Menakutkan Biarlah kita tetap didapati setia Kepada Tuhan Kepada Tuhan Karena saya percaya Roh kudus akan selalu menolong Menjadikan kita sebagai hamba yang setia sampai akhir hidup kita Puji Tuhan Inilah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini Saya tidak panjangkan Biarlah kita semua didapati Setia taat Kepada Tuhan sampai akhir hidup kita Mari kita tundukkan kepala Kita akan satu dalam doa Segala puji syukur kami kembalikan Hanya bagimu Tuhan Di pagi hari ini Kamu telah mendengarkan renungan firman Tuhan Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Engkau telah mengingatkan kami Menugur kami Untuk tetap setia kepada Engkau Untuk tetap taat Karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Selanjutnya aktivitas kami Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Biarlah penyertaan Tuhan Perlindungan penjagaan Tuhan itu terus menjadi bagian kehidupan kami Sehingga Apapun tugas tanggung jawab yang dipercayakan Diberikan bagi kehidupan kami Itu berhasil karena Engkau Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Bapak Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami Kami alaskan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Tetap setia mengikut Tuhan Tetap semangat Bersama Tuhan Kita pasti bisa Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih